Oke, mari kita coba sesuatu yang berbeda. Terima kasih. 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 disini sudah ada PSU cover jadi kalau kalian pakai PSU yang RGB jadi kelihatan disini dan sudah ada lambang club gamingnya disini kayak tadi ada dua fan gratis disini kabel manajemennya disini sudah bisa kalian taruh SSD dua buah dan disini bagian monitor boardnya kita lanjut ke bagian sisi kirinya atau bagian samping kiri kita buka di bagian samping kiri disini bisa kalian taruh dua buah harddisk disini untuk bagian PSU nya dan dibawah sini sudah ada filter untuk penyaring kipas bagian bawah untuk pendingin PSU nya dan kalau kalian mau untuk kabel manajemen sini udah rapi guys bisa dimasukkan dari sini dan dari sini jadi kalau mau nata kabel manajemennya pasti rapi Oke guys itulah hasil dari review k-scope gaming kamar Halo dengan semua spesifikasi yang dikasih oleh kesini dengan budget 500 ribuan sudah sangat worth guys cukup sampai disini dulu video kita nantikan video berikutnya jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih sudah... terima kasih sudah... Sampai jumpa di video saya